Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 berpotensi memicu krisis pangan dunia. Untuk itu, engganan pendapatan dan belanja negara akan dimaksimalkan sebagai instrumen stabilisasi untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggelontorkan Rp99 triliun untuk ketahanan pangan di tahun 2021. Sri Mulyani juga menjelaskan alokasi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan tersebut juga merupakan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya kementerian pertanian atau kementerian perikanan. Tidak hanya pemerintah yang perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Peranan dunia usaha, baik itu di dalam kadim maupun para pengusaha lain, serta pelaku seperti petani, nelayan, dan peternak adalah sangat-sangat penting. Kita perlu bersama-sama untuk meningkatkan upaya kerjasama yang sifatnya konstruktif, produktif, dan saling memberikan manfaat. Agar kita terus-menerus mampu meningkatkan kematuran dari para petani, nelayan, dan peternak kita. Terima kasih.